Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke dalam youtube channel saya kali ini saya akan membuat puding roti flavanila ya teman-teman semua ini lihat potongan puding rotinya disiram dengan flavanilanya yang lembut wow mantap banget teman-teman semua ini cocok disajikan buat acara ya teman-teman ada acara arisan, mayasinan, dan yang lain-lain bisa disajikan dengan keadaan dingin dan juga masih hangat nah untuk bahan-bahannya disini saya memakai 2 buah telur kita pecahkan di mangkok atau bowl 2 buah telur ya teman-teman semua lalu saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 sampai dengan 200 gram tergantung seleranya teman-teman semua apakah pengen manis atau gak terlalu manis kita kocok dengan menggunakan whisk bersama dengan telur kita kocok terus sampai gulanya larut nah setelah itu kita tambahkan dengan vanilla extract saya menggunakan vanilla butter dari Taviko saya memakainya 1 sendok makan ini tujuannya untuk mengurangi rasa amis pada saat kuenya masak yang ditimbulkan dari telur ya dan saya juga menggunakan vanilla susu dari larum kita aduk lagi sekali lagi tujuannya untuk mengurangi rasa amis yang ditimbulkan dari telur ya teman-teman semua jadi rasanya itu enak, mantap kita kocok sampai dengan dia larut semua lalu saya menambahkan 450 ml susu cair ya teman-teman semua kita aduk sampai dengan dia homogen atau mencampur dengan rata kita aduk terus lalu kita tambahkan lagi dengan 2 sendok makan margarin atau butter yang sudah kita siarkan ini untuk menambah wangi dan juga menambah rasa ya lebih creamy kita aduk lagi lalu kita siapkan disini saya mempunyai 10 buah roti tawar mau yang ada pinggirnya, mau pinggirnya dipotong terserah ya nah disini saya taburkan dulu setengah dari kejunya saya memakai 100 gram jadi sekitar 50 gram saya parut dulu supaya nanti pada saat kita siram kuahnya itu bakalan turun ke bawah ya kejunya nah setelah itu langsung kita siram dengan menggunakan adonan yang kita buat lagi dari terdiri telur, gula, vanili sisi cair dan juga margarin ya teman-teman semua saya alasnya menggunakan aluminium foil atau bisa menggunakan pirek kaca ya teman-teman semua kita siram sampai adonan di atasnya ini kita siram semua ya teman-teman rotinya kita siram dengan kuahnya pelan-pelan kita siram biarkan kuahnya itu meresap di dalam rotinya dari pinggir-pinggirnya kita siram semua sampai bagiannya nggak ada yang terlewat ya teman-teman semua ini saya sudah siram semuanya lalu saya tambahkan lagi sisa parutan keju yang ada di atasnya kita parut kejunya sampai dengan semuanya rata kalau bikin sendiri itu jangan belit-belit ya teman-teman kita bisa tambahkan kejunya yang banyak biar semakin mantap ya bener-bener mantap nah disini saya juga ingin menambahkan seris coklat saya tambahkan di atasnya saya hamburin seris coklat supaya menambahkan cita rasa ada rasa coklat-coklat manisnya gitu dan juga ada kejunya ya rasa-rasa gurih dari kejunya sembari kita menaburkan ini jangan lupa kita panaskan oven saya menggunakan suhu 170 derajat celcius dengan menggunakan api atas bawah ya teman-teman semuanya agar dapat matang oke siap untuk di oven kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan oke sekarang kita tutup ovennya dan kita biarkan selama kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit tergantung oven masing-masing nah sekarang kita masuk ke proses selanjutnya yaitu pembuatan vla panilanya saya memakai seris cair 200 ml ada tepung maizena 2 sendok makan atau bisa diganti dengan tepung kastad ya teman-teman kalau teman-teman ada di rumah dengan menambahkan 100 gram gula bisa kurang atau lebih tergantung selera teman-teman semua lalu saya masukkan juga vanilla extract untuk menambah rasa saya masakkan garam ini kita aduk ini kita masukkan vanilla extractnya saya memakai yang vanilla butter ya vanilla extractnya lalu kita masukkan lagi susu cairnya eh maaf bukan susu cair tapi vanilla susu ya teman-teman semua untuk menambahkan kesan seperti makan ice cream ya kita aduk lagi sampai rata aduknya sampai rata jangan sampai ada mengerindil tepung maizena nya dan pada saat nanti pemasakan harus tetap diaduk ya karena sifatnya tepung maizena itu bisa langsung turun ke bawah atau menghendap di bawah nanti bagian bawahnya cepat gosong kalau disini saya tambahkan keju opsional aja sih mau tambah keju juga boleh mau enggak juga enggak apa-apa kita aduk rata kita aduk setelah itu kita taruh di atas kompor kita nyalakan apinya dengan api sedang kita aduk-aduk nanti lama-kelamaan dia akan mengental ya kita aduk terus jangan sampai tidak kita aduk nah yang perlu kita siapkan lagi adalah satu buah kuning telur dan satu sendok makan butter ini dia kita ambil adonannya fungsinya untuk supaya telurnya tidak menggumpal pada saat kita masukkan ke adonan flanya kita homogenkan dulu antara pukun yang telur dan juga kuahnya yang hangat tadi masukkan setelah semua tercampur kita masukkan lagi ke dalam panci flanya kita masak sampai adonannya mengental kita aduk setelah dia mengental lalu kita matikan apinya lalu kita masukkan butter satu sendok makan fungsinya butter supaya tidak dimasak nanti supaya hasil akhirnya itu mengkilap ya teman-teman semua dan tentu saja untuk memberikan rasa yang nikmat pada flanya kita aduk sampai dia tercampur rata nah ini dia puding rotinya sudah masak tuh jiggly jiggly ya teman-teman semua panas nih masih panas nah setelah dingin dapat disajikan dengan flanya ini dia nanti kalau mau disajikan pada tata cara bisa untuk dipotong-potong sendiri atau disajikan utuh atau kita menggunakan aluminium cup yang kecil supaya bisa sekali makan dan flanya kita taruh di tempat lain nih teman-teman terima kasih sudah mampir ini dia penampakannya nih disiram dengan saus pula yang lembut membuat rasanya semakin yahut teman-teman jangan lupa untuk di like di komen di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video-video selanjutnya yang akan saya upload di channel youtube ini terima kasih sudah nonton youtube saya teman-teman semua dan silahkan direkuk dipraktekkan dan di share ke teman-temannya teman-teman semua terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh